Halo pemirsa kitab mawas diri, dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Menunggal Sejatiring Urib Syekh Siti Cenar bagian kelima dalam episode Langit Jenga di atas padepokan Syekh Siti Cenar. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Saya setujuki, pengemis parupaya bangkit. Jika demikian, marilah kita songsong kematian. Saya ingin mati, teriaknya. Selanjutnya diikuti oleh para pengemis lainnya. Para pengemis bangkit dari duduknya. Seraya berjalan-jalan keliling sambil berteriak-teriak untuk menyongsong kematian. Ada juga yang nekat membentur-benturkan kepalanya ke atas batu, hingga pecah dan meninggal dunia. Ada juga yang terus berjalan menunggu ajal tanpa makan. Kebu Benowo mengawasi para pengemis sambil tersenyum. Hebat Andika Joyodento. Puji Kebu Benowo seraya menepuk-nepuk baunya. Sekarang keadaan negeri Demak Bintoro akan dilanda oleh kekacauan, serta krisis kepercayaan. Itu semua alhasil dari hasutan kita. Agar masyarakat miskin antipati terhadap penguasa. Benar-benar serdik daya pemikiran Andika Joyodento. Itulah yang harus kita ciptakan. Strategi pertama untuk menggoncang keadaan negara. Setelah ini berhasil, dan didengar beritanya oleh para penguasa negeri Demak Bintoro. Maka pertama-tama, mereka akan mencari tahu penyebabnya. Ujar Joyodento. Mungkinkah mereka akan menangkap kita sebagai pengasut? Tanya Lorokempol. Sangat tidak mungkin, Ki. Jawab Joyodento yakin. Kenapa? Bukankah kita pengasutnya? Timpal kebu Benowo. Karena kita bukan mengasut, tetapi berbicara berdasarkan kenyataan. Mereka pun tidak mudah menuduh kita sebagai pengasut dalam menciptakan kekacauan di negeri Demak Bintoro tanpa adanya bukti yang kuat. Terang Joyodento. Benar juga, Dento. Kebu Benowo menganggungkan kepala. Jika keadaan negara sudah ke Jopalo, rakyat tidak percaya lagi pada penguasa. Maka mereka akan sibuk. Dalam keadaan seperti itulah, kita mengadakan tindakan. Joyodento mengapalkan tangannya. Melakukan kudeta. Celetuk Lorokempol. Apa mungkin kita mampu menggulingkan kekuasaan Raden Pata, kerut kebu Benowo? Karena kekacauan seperti ini tidak seberapa. Jika dibanding dengan kekuatan Demak Bintoro yang sesungguhnya. Lalu kita juga harus berkaca. Apa mungkin kekuatan kita sudah cukup untuk melakukan penyerangan? Apa salahnya jika kita mencoba? Siapa tahu menang. Tambah Lorokempol seraya mengenggam kegang koloknya. Benar, kita mesti mencoba dan berusaha untuk mengukur kekuatan kita. Sudah semestinya begitu, terang Joyodento. Namun dalam tindakan percobaan, kita harus menciptakan strategi penyerangan yang berbeda. Agar kita pada waktunya tidak konyol dan membahayakan diri sendiri. Jika demikian, izinkan saya menyiapkan pasukan untuk menyerbu Demak Bintoro Kipenowo. Lorokempol bangkit dari duduknya. Langkahnya berat dan pasti. Tunggu dulu kempol. Kebo Benowo berteriak. Kenapa mesti menunggu lagi? Bukankah kita akan mencoba kekuatan? Langkah Lorokempol terhenti di depan pintu. Benar, Ki Kempol. Namun ingatlah yang saya katakan tadi. Meski di kalangan rakyat miskin sedang terjadi kekacauan. Namun itu belum seberapa. Terang Joyodento. Kekacauan tadi hanya bersifat lokal. Sangat kurang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan negeri Demak Bintoro. Sebaiknya sebelum melakukan penyerangan, sebargan dulu kekacauan tadi hingga merebak santeru negeri Demak Bintoro. Urainya. Benar, Kempol. Apa yang dikatakan Joyodento sebaiknya diikuti. Karena dia sudah saya angkat sebagai penasihat. Ucap Kebo Benowo. Seraya menapuk bau Lorokempol. Baiklah. Jika itu perintah Ki Benowo. Lorokempol menganggukkan kepalanya seraya kembali ke tempat duduknya. Baguslah jika Andika setuju. Kebo Benowo tersenyum bahagia. Lalu melirik ke arah Joyodento. Dalam benaknya menaruh perjuta harapan demi cita-citanya. Menggenggam kekuasaan di negeri Demak Bintoro. Apa rencana berikutnya, Dento? Baiklah. Kita menyusun strategi berikutnya. Joyodento menempelkan jari di keningnya. Sakan-akan berpikir sangat keras. Shek. Rasanya sangat berat untuk menempuh jalan marifat. Kebo Kenongo nampak tidak ceria. Ya, tentu saja. Mungkinkah saya harus bertahap? Menurut tahapan ilmu Shek. Tidak selalu gagang pengging. Shek Shiti Jenar perlahan bangkit dari duduknya. Bukankah saya menyarankan? Jika seandainya Andika kesulitan mengikuti ilmu Islam. Hendaknya ikutilah ajaran agama yang Andika anut. Bukankah Andika tinggal satu atau dua langkah lagi menuju marifat? Setelah itu akrab. Orang yang akrab dengan Allah itulah yang pernah saya uraikan sebelumnya. Ya, Kebo Kenongo menggeleng. Itu dibicarakan sangatlah mudah, Shek. Namun untuk melaksanakannya terasa berat dan sulit untuk membuka tapirnya. Jika sekali saja tapir itu sudah terbuka, tentunya berikutnya akan lebih mudah. Benar, Shek Shiti Jenar terdiam sejenak. Matanya yang sejuk dan tajam beradu tatap dengan Kebo Kenongo. Ya, hanya Sunan Kalijaga yang bisa. Kumamnya. Sunan Kalijaga? Tidak perlu dipikirkan. Apalagi mempertanyakannya. Shek Shiti Jenar kembali ke tempat duduknya. Kanjeng Sunan Kiri. Taukah Anda tentang Shek Shiti Jenar? Tanya seorang jemaah parubaya. Usai melaksanakan sholat buhur di Masjid Demak. Ya, Sunan Kiri menantapnya. Memang kenapa dengan Shek Shiti Jenar ke tempat duduknya? Tidak ada di tempat duduknya. Dia telah meresahkan. Menjawab ke tempat duduknya. Meresahkan? Ya. Memang apa yang telah dia berbuat ke tempat duduknya? Shek Shiti Jenar telah mengacaukan keadaan rakyat negeri tempat duduknya. Maksud ke tempat duduknya? Sunan Kiri mengerutkan dahinya. Namun sebelumnya saya ingin tahu dulu. Tentang apa? Apakah Shek Shiti Jenar juga seorang wali seperti Anda? Bukan. Dia hanyalah sosok yang tidak jelas asal-usulnya. Juga ilmu yang didalaminya entah dari mana sumbernya. Tapi bukankah dia juga seorang ulama yang punya ilmu tinggi? Mungkin saja Kedemang. Tetapi dia bukan wali seperti saya dan yang lainnya. Selain asal-usulnya tidak jelas. Dia juga mempelajari ajaran Islamnya entah dari mana. Berkaitan dengan itulah yang kini meresahkan di kalangan rakyat negeri Demang Pintoro Kanjeng. Maksud Kedemang? Sunan Kiri menatap tajam wajah Demang Pintoro. Dahinya digerutkan. Apakah Shek Shiti Jenar membuat ulah? Kemungkinan besar itulah yang sedang terjadi Kanjeng. Tolong jelaskan Kedemang. Apa yang terjadi? Shek Shiti Jenar telah menyebarkan ajaran sesat Kanjeng. Ajaran sesat? Sunan Kiri terperanjat. Benar Kanjeng. Maksud Kedemang? Ajaran sesat seperti apa? Kehidupan ini adalah kematian. Kematian adalah kebadian. Lalu? Lantas mereka banyak yang melakukan bunuh diri. Karena punya anggapan. Karena bahwa kehidupan ini adalah penderitaan. Buktinya, mereka banyak yang miskin dan menjadi gelendangan. Sedangkan kematian itu adalah indah dan menyenangkan. Demang Pintoro menghilang nafas. Mereka punya anggapan dengan jalan kematian. Bisa terlepas dari semua penderitaan dan kesengsaraan. Celaka. Sunan Kiri menepuk keningnya. Sehingga banyak yang berteriak-teriak seperti orang gila. Mencari kematian dan kehidupan abadi yang diharapkannya. Lalu bunuh diri. Tambah Demang Pintoro. Saya pun datang ke Masjid Demak dari Kedemangan. Tidak lain hanya untuk menyampaikan kabar ini kepada para wali. Ini merupakan hal yang sangat serius. Yang bisa mengancam ketentraman dan keamanan negeri Demak Pintoro. Sunan Kiri bangkit dari duduknya. Lalu matanya menatap para wali lain. Yang sedang melakukan wirid. Dipanggilnya mereka untuk berunding sejenak. Jangan dulu pulang ke Demang. Andika harus menyampaikan kejadian ini pada para wali. Baiklah kanjeng. Demang Pintoro menganggukan kepala. Seraya menatap para wali yang mulai duduk berkeliling di tengah masjid. Sesuai permintaan Sunan Kiri. Bagaimanapun juga aku harus menghadap ke Ageng Pengging. Meskipun dia tidak berambisi untuk menjadi penguasa negeri Demak Pintoro. Namun aku tidak rela. Jika pekas para abdi Mojepahit berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Raden Pata. Pujar hati Joyo Dentoh. Seraya tangannya mengenggam tali kendali kuda yang ditungganginya. Berjalan pelan mendekati padepokan Syekh Siti Jenar. Siapa tahu keagang berupa pikiran mendukung perjuangan ini. Apalagi jika Syekh Siti Jenar turun tangan untuk membantu. Aku yakin pemberontakan ini tidak akan terlalu berat. Karena mereka orang-orang sakti dan cerdas. Jauh dibanding dengan Kebu Benowo mantan terampok bego. Hanya punya ambisi semata. Dan kekuatan yang belum tentu menandingi para wali. Joyo Dentoh menghentikan langkah kuda. Lalu diikatnya pada sebuah pohon di tepi jalan. Tunggu saja kamu di sini kuda. Karena tidak mungkin sanggup menaiki jalan yang menyerupai tangga. Biar aku berjalan kaki saja untuk menemui mereka. Joyo Dentoh meluruskan pandangannya ke depan. Usai mengikat kuda tunggangannya. Lalu melangkah pelan. Menaiki jalan yang dipapas menyerupai tangga. Banyak juga jumlah anak tangga ini. Tangannya menyekak keringat yang mulai membasahi keningnya. Tapi akhirnya aku sampai juga di puncak. Eh, ternyata masih ada jalan lurus membentang menuju padepokan. Joyo Dentoh berhenti sejenak. Menikmati sejuknya udara pegunungan dan hijau ranumnya dedaunan. Serta pemadaan puncak gunung yang tersaput mega putih. Sangat indah, gumamnya. Tempat ini ditata sangat bagus. Membuat orang kerasan. Kanan-kiri jalan dihiasi oleh peponan hijau. Perumputan. Syekh Siti Jenar menyukai keindahan dan kehasilan alam. Joyo Dentoh menghentikan langkahnya di depan pintu pagar padepokan. Sampurasun. Masuklah Joyo Dentoh. Terdengar suara yang menyebut namanya. Sedangkan wujudnya entah di mana. Syekh Siti Jenar kah yang memanggil saya. Joyo Dentoh memutar pandangannya. Suara itu seakan-akan datang dari segala arah. Bukankah aku ini sedang berada di depan pintu pagar padepokan? Gumamnya. Benar. Baiklah. Joyo Dentoh membuka pintu pagar. Seraya berdiri di depan pintu padepokan. Dan mendorongnya pelan. Kenapa di dalam tidak ada orang? Lantas Syekh Siti Jenar memanggil saya dari mana? Bukalah mata hati Andika Dentoh. Ki Ageng kah itu? Joyo Dentoh membelalakan matanya. Menelisih keruang kosong di depannya. Hanya terdapat hamperan tikar. Benar. Ini saya. Namun Ki Ageng tidak saya temukan. Begitu juga Syekh Siti Jenar. Padahal suaranya seperti berada di depan saya. Joyo Dentoh memicit-micit dahinya. Tetaplah dengan mata terbuka. Jangan dengan mata tertutup. Tapi saya sudah menatapnya dengan mata terbuka Gageng Pengging. Namun saya tidak bisa menemukan keberadaan Andika selain suara. Dan ruangan ini kosong. Hampah. Tidak ada orang. Joyo Dentoh semakin kebingungan. Namun matanya merayap dan tertuju pada dua hamperan tikar yang berbeda di hadapannya. Bukankah saya ada di hadapan Andika Dentoh. Ujar kebuk Nongo. Seiring dengan bergeraknya hamperan tikar terusik angin sepoy. Pelan-pelan wujud keduanya yang sedang duduk bersilah mulai tampak. Ki Ageng. Terimalah sembah hormat hamba. Joyo Dentoh langsung memeluk lututnya. Seraya mengacungkan kedua tangannya menyembah. Begitu juga pada Syekh Siti Jenar. Seorang wali yang memiliki kesaktian tinggi. Ijinkanlah hamba pada saat ini menghadap. Saya izinkan Dentoh. Kebuk Nongo tersenyum. Terima kasih Ki Ageng Pengging. Lalu melirik karasya Syekh Siti Jenar. Wajahnya nampak memacarkan cahaya yang menyelaukan matanya. Hingga tak sanggup menatapnya. Joyo Dentoh pun menunduk. Saya mohon maaf Syekh Siti Jenar. Karena telah lancang datang kepada pokan yang indah dan asri ini. Karena hamba punya maksud dan tujuan. Saya memaklumi. Dan tahu akan tujuan dari kehadiran Andika kepada pokan ini. Bukankah untuk meminta restu bantuan dari kami berdua. Atas upaya ambisi menggulingkan kekuasaan teren patah. Terang Syekh Siti Jenar. Duh. Mohon maaf Syekh. Ternyata Andika memiliki ilmu yang sangat tinggi. Pantas saja Kebuk Nongo dan kawan-kawannya sakti. Joyo Dentoh semakin merunduk dan tersengang. Atas kehebatan Syekh Siti Jenar. Yang tahu akan maksud kedatangannya. Namun tidakkah Syekh? Tidak. Karena saya mengacarkan ilmu pada siapa saja yang menginginkannya. Kebuk Nongo dan kawan-kawan mantan rampok. Yang memiliki ambisi untuk menggulingkan kekuasaan teren patah. Serta bermimpi ingin menjadi penguasa negeri Demak Pintoro. Adalah sebuah takdir. Syekh Siti Jenar seakan-akan sudah mengetahui. Setiap rencana. Bahkan yang belum terucar. Masih tersimpan di dalam hati pun bisa diketahuinya. Lebih dari itu. Dia pun seakan-akan tahu masa depan yang akan terjadi. Baik saya ataupun Ki Pengging. Tidak akan melarang tindakan Andika. Merestui atau tidak pun. Saya dan Ki Pengging adalah bagian dari takdir Andika semua. Lantas. Joyo Dentoh bergumam. Sudah kehabisan kata-kata. Sebab semua yang akan diucapkannya sudah mereka ketahui. Jika saya sudah tahu seperti ini. Mungkin tidak akan berkunjung kepada pokokan ini. Cukup dari kejauhan saya minta restu. Andika tidak perlu menyesal datang kepada pokokan ini. Karena ini adalah perjalanan lahiriah Andika selaku manusia. Syekh Siti Jenar menatap. Sedangkan keinginan Andika. Untuk membangkitkan kembali kekuatan majapahit yang telah runtuh. Itu pun hak Andika. Ki Ageng Pengging jenjungan Andika. Tidak mau terlibat. Bahkan memilih sebagai petani dan hidup di pedesaan. Itu pun bagian dari takdir. Ki Ageng dan saya berbuat seperti ini. Karena sudah tahu apa yang akan terjadi dan teralami berikutnya. Saya tidak paham Syekh. Diyodento semakin menunduk. Namun meskipun kurang paham akan semuanya. Saya tidak akan surut untuk terus berjuang bersama yang lainnya. Demi kembalinya kekuasaan majapahit. Tetapi bolehkah saya mengetahui. Apa yang akan terjadi pada saya dan lainnya. Tidak hanya Andika yang terbunuh. Saya dan Ki Pengging pun akan mengalami hukuman mati. Jelas Syekh Siti Jenar dengan wajah tenang. Kenapa? Benarkah itu? Tapi tidak mungkin saya menghentikan rencana ini, Syekh. Diyodento karuk-karuk kepala. Dalam benaknya muncul pikiran antara percaya dan tidak. Terhadap ucapan Syekh Siti Jenar. Bukankah Syekh ini orang sakti? Tidak bisakah menghentikan takdir itu? Sudahlah. Andika tidak perlu bertanya lagi tentang takdir. Jalani saja ambisi dan rencana semula. Jika ingin berhenti silakan. Tapi tidak mungkin saya menghentikan rencana ini. Sebab kesempatan dan peluang baik seperti sekarang. Hanya datang satu kali. Mengingat dukungan penuh Kepo Benowo. Juga para pejuang majapahit yang tidak menyukai bayang-bayang kekuasaan Raden Pata. Sudah terjawab bukan? Apa yang saya maksudkan tadi? Terjawab. Jalani saja semakin mengerutkan dayanya. Dento. Ucar Kepo Kenongo lirik. Ya gagang. Tatapan Jalani saja penuh pertanyaan ke arah Kepo Kenongo. Saya mohon diri juga Syekh Siti Jenar. Niat dan rencana saya sudah bulat. Untuk meruntuhkan kekuasaan Raden Pata. Demi kembalinya kekuatan Majapahit. Lalu perlahan bangkit dari duduknya. Njoyo Dento sudah meninggalkan pada epokan Syekh Siti Jenar. Langkahnya pelan mulai menginjak tangga paling atas. Lalu ujung kakinya yang tidak lepas dari tatapannya menurun. Menginjak yang berikutnya. Hingga akhirnya habis dan kembali ke sebuah pohon. Yang dijadikan tempat menambat kudanya. Sejalan dengan itu penaknya terus berpikir. Mencernah setiap perkataan Syekh Siti Jenar. Begitu pula Kepo Kenongo. Mereka berdua seakan-akan tidak peduli pada urusan duniawi dan kekuasaan. Padahal mereka memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup tinggi. Benar-benar tidak habis pikir. Masih hidup malah berpikir dihukum mati. Kenapa bisa bilang akan kena hukuman mati? Bukankah itu ucapan seorang pengecut? Belum bertindak sudah takut pada hukuman mati. Yang dijadikan sebagai pemerontak dan mengganggu kestabilan pemerintahan. Dia juga menyebut bahwa aku akan bertemu dengan kematian. Artinya kegagalan? Tidak mungkin. Bukankah aku sudah memiliki strategi yang cukup hebat? Demak Pintoro. Sebentar lagi akan kacau dan goncang. Joyo Dento sudah berada di atas punggung kuda. Lalu tangannya memegang tali kekang. Kuda pun dicampuk hingga berlari kencang. Meninggalkan pada epokan Syekh Siti Jenar. Teriring dengan terbukanya sayap malam yang diawali senja teramat singkat. Ditandai warna langit yang memerah laksana darah peperangan. Taubah angkara yang mengundang banjir darah. Hingga menciprat di atas lapisan awan putih. Para wali yang saya hormati. Itulah alasannya kenapa pada hari ini ada persidangan. Ujar Sunan Giri. Haruskah kita melaporkan hal ini pada Sinuon. Agar langsung mengirim prajurit ke Kedemangan Pintoro. Untuk menangkap mereka. Timpal Sunan Muria. Menurut hemat saya. Sebaiknya kita selidiki dulu. Sunan Kalijaga memutar pandangannya. Lalu beradu tatap dengan Sunan Bonang. Kanjeng. Terjadi juga hal yang akan menyulitkan Syekh Siti Jenar. Rasanya perjalanan waktu terlalu cepat untuk hal ini. Batinnya. Bentar Kanjeng. Sunan Bonang membalas tatapan Sunan Kalijaga. Seraya bercakap dengan batin. Cepat atau lambat. Itulah takdir Syekh Siti Jenar. Namun bukan hari ini. Masih ada beberapa saat. Ada apa Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijaga? Tatap Sunan Giri. Maaf Kanjeng Sunan Giri. Saya pun sependapat dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Alangkah lebih baiknya sebelum bertindak dan melakukan penangkapan. Diadakan penyelidikan terlebih dulu. Ujar Sunan Bonang. Saya setuju Kanjeng. Simpal Sunan Kudus. Ucapan itu diikuti oleh para wali yang sedang bersidang. Gidemang. Sunan Giri memutar pandangannya ke arah Demang Bintoro. Itulah keputusan kami selaku para wali. Semoga Gidemang memaklumi. Terima kasih Kanjeng. Demang Bintoro mengangkukan kepala. Seraya menunduk hormat. Laporan saya telah ditangkapi dan langsung dibawa ke mahkamah persidangan para wali. Serta kami sangat memaklumi sekali atas segala putusan yang telah para wali ambil. Sehingga saya pun akan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai ajaran Syekh Siti Jenar yang tersebar di Kedemangan. Namun dalam hal ini, bukanlah seorang ulama yang tidak terlalu paham akan ajaran Islam. Semoga bersedia kiranya para wali mengutus seorang ulama atau siapa saja yang paham betul akan ajaran Islam. Sehingga dalam mengukur kesesatan ajaran yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar. Tahu batasannya. Baiklah Gidemang. Ujar Sunan Giri. Seraya memutar pandangannya pada para wali dan ulama yang berkumpul dalam persidangan di dalam Masjid Demang. Mungkin tidak wali yang pergi ke Kedemangan. Siapakah di antara ulama yang siap melakukan tugas ini menyertai Kedemang? Keadaan hending sejenak. Para wali dan ulama saling tatap satu sama lain. Entah apa yang terpesit dalam benak dan pikiran mereka masing-masing. Seraya mengelus dada dan menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya, dalam hati mereka ada sesuatu yang mengganjal. Seandainya Syekh Siti Jenar dan pengikutnya. Benar-benar menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan. Tentu saja akan mendapat hukuman yang sangat berat. Lantas yang mereka pikirkan. Tegakah berbuat seperti itu? Meski di sisi lain. Mungkin juga kebenaran itu ditegakkan. Lalu parameter kesalahan dan kebenaran yang berlandaskan pada apa. Apakah ada yang sanggup? Suara Sunan Kiri memocah keningan. Saya kira para ulama merasa berat hati untuk menyampaikannya, Kanjeng. Sunan Kalijaga menatap Sunan Kiri. Bagaimana jika saya saja? Jangan dulu, Kanjeng. Potong Sunan Kiri. Mengapa persoalan kecil seperti ini? Meski seorang yang berpangkat wali harus turun tangan. Jika yang lain tidak ada yang mampu. Saya kira barulah para wali turun tangan. Masa di antara para ulama yang hadir di sini tidak ada yang sanggup. Mohon maaf, Kanjeng Sunan Kiri. Ujar Demang Pintoro. Mungkin saya telah merepotkan yang hadir di sini. Biarlah saya saja dan ahli agama yang ada di kedemangan yang melakukan penyelidikan ini. Semoga ilmu dia bisa saya andalkan. Sehingga kami tidak keliru memberikan laporan. Selanjutnya saya mohon diri. Tanpa menunggu perkataan lebih lanjut dari Sunan Kiri. Demang Pintoro panggir dari duduknya. Setelah mengucapkan salam. Menghilanglah dibalik pintu masjid Demang Pintoro. Bukankah tidak hari ini, Kanjeng? Batin Sunan Ponang. Matanya beradu dengan tatapan Sunan Kalijaga. Ya, itulah sebuah kenyataan. Itu juga ada rentang waktu dan percalanan bagi semuanya. Balas batin Sunan Kalijaga. Bukankah Syah Siti Jenar juga? Ya, saya sangat paham akan dia. Baiklah, para wali yang saya hormati. Mungkin untuk tindakan selanjutnya, kita menunggu penyelidikan Kedemang Pintoro. Sunan Kiri menutup persidangan. Ki Benowo. Jaya Danto duduk di atas kursi yang berada di samping lorok kempol. Tatapan matanya menyapu wajah Kebo Benowo. Seperti yang saya duga, ternyata benar. Heran. Kebo Benowo memicit keningnya. Mengapa Syah Siti Jenar dan Keageng Pengking tidak tertarik pada kekuasaan? Padahal kalau seandainya kita berhasil meruntukkan kekuasaan Raden Pata. Sudah barang tentu, mereka berdua akan mendapat kedudukan yang pantas. Di samping dukungan mereka yang sangat kita butuhkan dalam lingkaran perjuangan ini. Jangan kan Andika Kipenowo. Saya sendiri sangat kaget akan perilaku jujurkan saya sendiri, Keageng Pengking. Ujar Teodento. Dia seakan-akan tidak peduli pada tanah leluhurnya yang telah dikuasai Raden Pata. Meski hampir ada keterkaitan darah. Namun Keageng sendiri punya wewenang untuk menjadi penguasa. Mengapa beliau rela berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Raden Pata yang seharusnya kebalikannya? Mungkinkah jujurkanmu itu terpengaruh oleh ilmu Syah Siti Jenar? Sehingga dia tunduk dan setia sebagai pengikutnya. Timpal lorok kempol. Janganlah Andika berkata demikian kempol. Tatap Kebu Penowo. Bukankah Syah Siti Jenar juga guru kita dan telah mengajarkan ilmu yang kita pinta. Sehingga memiliki kesaktian yang tak terbatas. Namun menurut hemat saya, mereka itu telah benar-benar mempelajari ilmu yang dianut Syah Siti Jenar. Keru Joyo Tanto. Bukankah kita juga mempelajari ilmu beliau, tugas lorok kempol. Tapi kita tidak berlaku seperti mereka. Karena jiwa kita belum sempurna kempol. Maksud Kebu Penowo? Yang kita pelajari dari Syah Siti Jenar bukanlah ilmu kepatinan menuju jalan Ma'rifat. Tetapi yang kita pelajari dari beliau adalah ilmu kesaktian dan keduniawian. Bagaimana kita menjadi perkasa dan penguasa? Terang Kebu Penowo. Ya, benar itu Ke Penowo. Joyo Tanto menganggukan kepala. Meskipun saya hanya sebentar berada di padepokan Syah Siti Jenar, sudah paham betul keadaan di sana. Mereka tidak mempunyai ambisi untuk menjadi apapun di dunia ini. Saya yakin, mereka punya anggapan bahwa dunia ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kebahagiaan jiwa yang sedang mereka rasakan pada saat ini. Tidak masuk akal, lorok kempol karu-karu kepala. Bukankah orang menjadi saksi dan menuntut ilmu itu demi kekuasaan, harta berlimpah, dan mendapatkan perempuan-perempuan cantik? Sudahlah kempol, kita tidak perlu ambil pusing dengan mereka, karena kita bukan mereka, mereka bukan kita. Tujuannya pun berbeda, mereka mendapatkan ilmu demi tercapainya Ma'rifat. Dan kemenunggalan dengan kusti, sedangkan bagi kita, itu semua tidak mendapatkan tempat di hati. Yang harus kita dapat adalah kekuasaan negeri Demak Pintoro. Tandas Kebu Benowo Benar, sangat cernih pemikiran Andi Gaki Benowo. Jodento mengacungkan jempolnya. Matahari senja di langit sebelah barat tampak menyeberatkan warna merah. Mengubah putihnya awan menjadi jingga. Seakan-akan cipratan darah di atas terbihan kain putih. Kibisono, Kidonoboyo, Kicantulo, Kibringoboyo, dagang tingkir dan para murid lainnya, menyaksikan peristiwa itu dari ketinggian tangga yang menuju pada epokan Syekh Siri Jenar. Seperti suatu pertanda kibisono, tetap Kidonoboyo pada rekanya. Namun pertanda apakah gerangan, jika memang itu sebuah pertanda? Kibisono mengerutkan dahinya. Saya kira itu hal biasa, Ki. Kibiringoboyo seakan tidak tertarik dengan fenomena alam tersebut. Benar, gagang tingkir menimpali. Namun sejenak dahinya mengkerut. Meskipun ini sebuah kejadian biasa. Bahwa setiap senja matahari akan menyeberatkan warna jingga. Tetapi ada hal yang aneh. Maksud gagang tingkir? Kibisono menatap. Seperti sebuah pertanda. Pertanda? Para murid Syekh Sidi Jenar serempak pertanyaan. Jiwa dan pikirannya terhanyut oleh perkataan gagang tingkir. Tafsirkanlah dengan patin sahabatku. Gagang tingkir kembali menatap pelangit jingga. Sejenak tidak ada lagi yang berbicara. Lalu semuanya mengangkat kepala mendengar ke langit. Mata dan patinya mulai terusik. Untuk mencoba menafsirkan fenomena alam yang sedang terjadi. Raga mereka seakan-akan tidak merasakan hembusan angin senja itu. Semuanya berdiri laksana patung. Jazat mereka sama sekali tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Namun jiwa dan rasa menyatu bersama patin. Seraya berusaha keras membuka tapir membaca alam. Mereka memiliki satu tujuan. Mencoba menafsirkan dan menerjemah ilmu hamamayu hayuning bawono. Setelah berupaya memakmurkan bumi. Maka jiwa menyatu dengan bumi. Sukma meresap dengan alam. Batin menembus setiap serpih dan gerak yang ada di alam raya. Pertautan antara alam raya dan roh. Ya, rasanya ini benar kiagang tingkir. Kipisono memecah keningan. Begitu juga yang saya rasakan kiipisono. Kiagang tingkir menarik nafas dalam-dalam. Jazatnya mulai merasakan lagi semilir angin pegunungan. Pertautan jiwa dengan alam telah kembali pada raganya masing-masing. Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!